Apa yang dapat memisahkanku Dari kasihmu Tuhan sahabatku Kelaparankah, ketelanjangankah Tak satupun, tak satupun Apa yang dapat memisahkanku Dari kasihmu Tuhan sahabatku Aniayakan penderitaankah Tak satupun, tak satupun Tidak ada satupun Seperti kau, Yesus Kau sahabat yang sejati Dalam bahaya Kau mengendong Engkau, Yesus Sahabatku Selamat pagi Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Matis 5 Tuhan Yesus 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 Kebal terhadap Penderitaan di dunia Justru kemuliaan kekal Akan didahului Dengan penderitaan Sementara di dunia ini Katakanlah ini ada dua ilustrasi Yang pertama V, Victor Pemenang Tapi seringkali Orang model yang kedua Cepat, instan Tapi akhirnya Jatuh, merana Yesus sendiri Dia turun sampai Ke alam maut, tapi pada hari ketika Bangkit naik ke sorga Inilah pola hidup kita Victor, sudah-sudah Yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini Kita semua bersyukur Anna Flynn Tahun 1919 Dengan jelas mengungkap Dengan lirik lagu What God had promised Apa yang Tuhan janjikan Tuhan tidak Menjanjikan langit yang senantinya cerah Bunga-bunga keberhasilan Sepanjang jalan kehidupan kita Tuhan tidak menjanjikan Matahari tanpa hujan Kesenangan tanpa kesusahan Damai tanpa rasa sakit Dan seterusnya Tetapi Saudara-saudaraku Tuhan menjanjikan Kekuatan setiap hari Istirahat bagi kerja Cahaya bagi perjalanan Anugerah bagi pencobaan Pertolongan dari atas Simpati Tak kunjung padang Kasih Tak berkesudahan Seperti yang ditegas Kedalam Yesayang 43 Bahwa Hidup bersama Tuhan Memang tidak Menjauhkan kita Dari berbagai tantangan Dan pergumulan hidup Namun Saudara-saudaraku Tuhan akan Memampukan kita Untuk Melewatinya Daud Memberi kesaksian Dalam Masmur 23 Sangat terkenal Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut Bahaya Sebab engkau Besertaku Dengan kasihnya Yang besar Saudara-saudaraku Ia Menyertai Sepanjang Perjalanan hidup kita Termasuk Dalam menjalani Hidup Di tengah pandemi COVID-19 ini Kita akan menang Bahkan Lebih dari Pemenang Ayat 27 Jadi Hanya orang bodoh saja Yang tidak Mampu melihat Cara penyelenggaran Allah Dan pemeliharaan Tuhan Yang mengagumkan itu Terima kasih atas firmanmu Yang menyadarkan kami Sebagai anak-anak Tuhan Memang tidak kebal terhadap Penderitaan Tapi Tidak dapat Memisahkannya Dari kasih Kristus Biarlah kami Mampu Mengekspresikan Keyakinan iman Ada Rasa sukacita Senantiasa Terus berdoa Dan Mengucap syukur Dalam segala hal Saat ini Secara khusus Kami Kami mendoakan GBKP Rungun Pontianak Baik keluarga Pendeta Melda Brutarigan Keluarga Pertua Diakan Pengurus Kategural Pengurus PCC Emeritus Dan semua Jumat GBKP Pontianak Kami Kami doakan Jumat GBKP Dimanapun Berada Bahkan Setiap Orang Yang mengikuti Sapan Teduh Ini Biarlah Jikalau Ada yang Sakit Tuhan Sembuhkan Biarlah Dampak Pandemi COVID-19 Yang sangat Mempengaruhi Ekonomi Keluarga Kesehatan Kerja Dan Kinerja Kami Bahkan Proses Belajaran Mengajar Tidak Akan Mengurangi Kesintian Kami Kepada Tuhan Sebaliknya Ya Bapak Kami Lebih Kreatif Dan Berinovasi Di tengah Kondisi New Normal Life Karenanya Kami Tetap Mendoakan Pemerintah Kami Dari Pusat Sampai Kedera Terluar Terpencil Tertinggal Biarlah Proses Vaksinasi Semakin Baik Dan Semua Lapisan Masyarakat Semakin Patuh Pada Protokol Kesehatan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Salam Sehat Damai Di hati Mejuah-juah Kita Kerina Kesehatan